Pada awalnya samurai adalah prajurit pejuang di Jepang yang melayani tuan tanah atau daimyo. Mereka dikenal sebagai penguasa kastil yang melindungi wilayah mereka. Munculnya samurai disebabkan oleh kebutuhan untuk melindungi tanah dari serangan musuh dan mempertahankan perdamaian di wilayah mereka. Selama periode ini, kekuasaan pusat di Jepang melemah dan terjadi perubahan sosial. Samurai muncul sebagai kelas pejuang yang semakin penting. Mereka tidak hanya bertarung, tetapi juga terlibat dalam seni dan sastra menciptakan warisan budaya yang kaya. Perkembangan seni seperti tata rias wajah, kabuki, dan puisi tangka menjadi ciri khas budaya pada masa ini. Konflik antara dua klan besar, Taira dan Minamoto, mengakibatkan berdirinya shogun pertama, Minamoto no Yoritomo, yang memimpin pemerintahan militer. Ini menandai awal era shogun dan meningkatkan peran samurai sebagai pasukan utama dalam kebijakan militer. Kode etika Bushido mulai muncul sebagai panduan moral untuk samurai. Shogun adalah pemimpin militer tertinggi dan keshogunan adalah sistem pemerintahan militer yang dijalankan oleh shogun. Periode ini disebut zaman feudal Jepang, di mana samurai menjadi kelas penguasa. Munculnya seni bela diri seperti kenjutsu dan iaijutsu menggambarkan keterampilan tempur samurai. Seni taman Jepang, zen, dan seni kaligrafi juga berkembang pesat. Pertempuran Sekigahara Tokugawa Ieyasu memenangkan pertempuran ini, memperkuat kendali keshogunan Tokugawa selama lebih dari 250 tahun. Zaman ini dikenal sebagai periode Edo. Selama periode ini, samurai mengembangkan budaya khas, termasuk teh seremoni dan ikebana. Kehidupan kota berkembang, menciptakan masyarakat yang lebih maju dan kompleks. Keshogunan Tokugawa menciptakan periode perdamaian relatif di Jepang. Selama waktu ini samurai menjadi birokrat dan administrator, mengembangkan etika Bushido, kode kehormatan samurai. Munculnya kelas pedagang dan perkembangan ekonomi perkotaan menyebabkan perubahan dalam struktur sosial Jepang. Kesenian seperti ukiyo-e, lukisan kayu blok, juga mencapai puncak popularitasnya. Restorasi Meiji 1868 Periode ini menandai akhir keshogunan dan restorasi kekuasaan Kaisar. Samurai kehilangan status sosial dan hak istimewa mereka mengakhiri era samurai. Meskipun demikian, nilai-nilai Bushido tetap relevan, dan beberapa samurai bertransisi menjadi pejabat pemerintah dan tentara modern. Periode ini ditandai dengan reformasi besar-besaran, termasuk sistem pendidikan dan industri, yang mengubah wajah Jepang menjadi negara industri modern. Modernisasi Jepang akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Jepang mengalami modernisasi dan perubahan besar untuk mengejar kekuatan militer dan ekonomi. Kelas samurai menghilang, dan militer modern Jepang menggantikan tradisi samurai. Pada periode ini, seni bela diri seperti judo dan kendo berkembang sebagai bentuk latihan dan warisan dari tradisi samurai.